Ide jualan gorengan yang perlu kalian coba di rumah nih Langsung aja kita potek Bismillahirrohmanirrohim Wuh, tuh Saket banget nih Langsung kita cobain Tanpa cabai dulu, Bismillahirrohmanirrohim Pas digigit Itu garing, tapi dalamnya lembut banget Terus udah gitu, isiannya manis, gurih, ditambah kejunya mantep banget Mau tau juga gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk Oke, pertama ini kita potong-potong si kentangnya Karena mau digoreng Jadi kita agak tiriskan dulu Biar langsung kita goreng Ini minyak udah dipanaskan Potongnya nggak usah rapi Potongnya nggak usah rapi Karena nanti mau kita haluskan Yang penting dia agak lebih kecil aja Supaya dia lebih cepat mateng Mirip-mirip kalau mau bikin perkedel Oke, langsung kita goreng Sambil nunggu si kentangnya lembek atau melunak Kita potong-potong dulu buat isiannya Ini ada wortel Wortelnya dipotong kotak-kotak kecil aja Wortelnya dipotong kotak-kotak kecil aja Ok, panas Kepala 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 Muncis Bawang merah Kentangnya sudah bisa kita angkat Kita cincang juga Jadi ada sedikit tips Kalau mau cincang-cincang bawang putih Biar lebih cepat Nyincangnya Itu pastikan digeprek Digeprek itu benar-benar digeprek Lumayan hancur Kita lanjut langsung mumpung masih panas Kita hancurkan kentangnya Oke, sudah cukup halus Ini kita sisihkan dulu Sebentar Ditekan-tekan lagi Supaya pastikan Jangan ada yang masih utuh tadi Segede-gede itu Sip Oke, kita lanjut Bikin roux Masukkan margarin Kita masukkan kepala bubuk Aduk Aduk Oke Bisa langsung lanjut Kita masukkan terigunya Tepung terigu masuk Sambil diaduk Sudah bisa Kita masukkan susu Aduk rata Sambil ditekan-tekan Oke Kalau sudah Seperti adonan sus Seperti gini Tandanya Sudah bisa kita matikan apinya Terus bisa kita campur Ke Kentang yang sudah kita haluskan tadi Terus kita masukkan lada Sesuai selera Kaldu jamur Sesuai selera juga Garam Sudah Terus kita aduk rata Kalau suhunya sudah lumayan turun Pokoknya tidak panas banget Dan bisa dipegang Jari Ini masih agak panas Terus baru kita masukkan telur Oke Ini sudah Lumayan rata Sudah kita diemin dulu saja Sambil nunggu Si suhunya agak turun Nah sambil nunggu Kita bikin isiannya Oke lanjut Kita masak bahan isiannya Kasih minyak sedikit Karena ini sudah masih ada sisa margarin tadi Jadi kita kasihnya sedikit saja Kita masukkan wortel Yang sudah dipotong-potong tadi Jadi kalau ada tumisan-tumisan seperti ini Terus ada wortelnya Biasanya gue suka masukkannya di awal-awal Karena wortel kan teksturnya lebih keras Dibanding yang lain Jadi supaya dia Apa Patak gitu nanti Si matangnya Terus biasanya Rasanya juga jadi lebih manis Kalau wortel duluan yang dimasak Ditumis Oke Nah ini kalau sudah Kayak gini Bisa kita masukkan Bawang merah Sama bawang putihnya Wangi Bawang putih Oke buncis Kalau sudah cukup melunak Apinya kecilin Terus kita bumbuin Ini adalah lada Sesuai selera Kaldu jamur Sesuai selera Kalau gak mau pakai juga gak apa-apa Garam Kalau mau dikasih gula boleh Aduk dulu Terus kita masukkan kecap Kecap manis Kita potong Mozzarellanya dulu Buat isian Ini kita potong dua aja Terus kita potong Segini-segini Terus kejunya Agak kita lebarin Gini biar tipis Tapi gak juga gak apa-apa sih Ini nanti biar buat Ngebungkus gitu Oke kita sisihkan dulu Terus kita lanjut Kita campur Ini udah Udah dingin Kita campur Adonan kroketnya Sama telur Ini udah rata Nah kalau udah Kecampur rata Pokoknya Kan kelihatan tuh Kalau misalnya masih ada cairan-cairan Dari telurnya Nah ini tuh udah Udah lumayan agak kering gitu Oke Kalau udah Kita cuci tangan dulu sebentar Terus siapin Wadah yang agak gede Jadi kita bisa bikin dulu banyak Biar lebih mudah Untuk balur-balurnya nanti Oke Cuci tangan dulu Oke Ini alasnya udah siap Terus udah cuci tangan juga Tinggal kita bentuk-bentuk Jadi ambil Ambil sedikit adonan Terus dipipihin Kalau misalnya merasa Kayak kegedean Dikurangin aja Adonannya Gak masalah Oke Udah Ini dipipihin kayak gini Terus ambil kejunya Terus isiannya Terus kita tutup Dikurangin aja Dikurangin aja Sip Udah Ini mau gue rapin dulu sebentar Habis itu kita lanjut Balur-balur Oke Ini mau kita balur-balur Jangan lupa pakai teknik Dua tangan Satu kering Satu basah Terus jangan lupa juga Sambil panasin minyak Biar nanti Kalau disesai Bisa langsung goreng Sambil panasin minyak Sambil panasin minyak Biar nanti Minyaknya sudah panas Oke, ini kita goreng aja sebentar sampai kecoklatan Karena tadi dalamnya kan sudah pada matang Jadi kita ibaratnya coklatin luarnya dan ngelelehin mozarellanya Oke, sudah bisa kita angkat Sip Udah Ini tinggal kita tunggu turun dulu suhunya Terus sudah gitu kita plating Kita plating Oke, ini tinggal kita susun Oke, ini ada cabai rawit hijau Tinggal kita taruh di sini sama satu lah ya, ini dua Udah jadi kroket sayur mozarellanya Ini kalau misalnya sayur yang mau diganti atau mau ditambahin pakai yang lain juga boleh banget Gampang banget tadi cara bikinnya, udah tinggal campur-campur aja terus goreng Jangan lupa dibikin juga resepnya di rumah Thank you banget udah nonton episode kita kali ini Jangan lupa nonton episode yang lain yang penting tetap di Masak.TV Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya